Setelah samalam lalu lintas di pusat kota Sampang mulai berjalan normal. Sejumlah jalan provinsi seperti Jalan Imam Bonjol dan Jalan Sudirman yang sebelumnya tergenang air sudah dapat dilalui kendaraan. Di permukiman warga, ketinggian air berkurang dari 1,5 meter menjadi 50 cm. Banjir membuat wilayah Sampang kotor dan penuh sampah. Akibatnya warga masih harus membersihkan rumah dan toko pasca banjir. Iya, setelah banjir itu surut Pak, baru dibersihin Pak. Kemarin kan sudah dibersihin Pak, datang lagi banjirnya Pak. Sekarang ini, bersih-bersih lagi Pak. Sebelumnya banjir rendam permukiman warga, akses lalu lintas hingga sebabkan 12 sekolah diliburkan. BPBD Sampang mencatat musibah banjir Sampang menelan dua korban jiwa. Keduanya tewas terseret arus sungai. Untuk data meninggal, karena arus banjir, ada dua. Satu diketemukan di sungai Pelengkian, di kejamatan Gedundung. Satu di kejamatan Karampenang, jadi di anak sungai Buluren. Musibah banjir terjadi sejak minggu dini hari. Bukan kali pertama, tahun ini saja banjir sedikitnya telah enam kali melanda di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Didi Setia Budi melaporkan untuk NET.